Kami akan bahas sampai lanjut terkait penanganan serta update dari kasus ini. Sudah bergabung bersama dengan kami, Kabupaten Humas Boda, Papua, Kompes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo, serta Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Muhammad Syahril. Selamat pagi, Bapak-Bapak, Pak. Selamat pagi, Pak Beni. Selamat pagi, Pak Syahril. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Sampai Indonesia. Duka mendalam kembali untuk negara kesehatan kita yang mengabdi di daerah. Pak Syahril, saya akan kepada terlebih dahulu, bagaimana sikap dari Kementerian Kesehatan, Pak, tetap kait dengan kasus ini? Ya, pertama, untuk kesekian kalinya, kami ingin menyampaikan rasa duka yang mendalam ya, atas nama pemerintah, Kementerian Kesehatan, dan warga kesehatan secara umum. Karena almarhum ini merupakan sosok sebagai pahlawan di bidang kesehatan. Jadi, satu sisi kami merasa kehilangan, dan memberikan apresiasi yang luar biasa. Nah, tentu saja ada dua hal yang harus kita bahas ke depan. Yaitu, bagaimana pengusutan kasus ini yang sudah berjalan, tentu saja, ya, kepolisian. Dan kedua juga, bagaimana kita ke depan, berbicara bagaimana perlindungan terhadap tenaga kesehatan, bukan hanya ke daerah Papua saja, tapi juga kepada daerah-daerah lain, yang mereka sudah sangat berkorban dan berjuang untuk memberikan layanan kesehatan di daerah pedalaman atau daerah-daerah yang memang agak rawan. Baik, dua sorotan ini. Yang pertama, mengenai pengusutan. Saya akan langsung ke Pak Beni. Langkah terkait pengusutan ini, Pak, sejauh ini sudah seperti apa? Ya, bahwa terkait dengan ditemukannya Dr. Marwanti Susanti yang meninggal di rumah, tempat tinggal yang bersangkutan, bahwa hingga saat ini Polres Nabi Reh telah berusaha keras untuk mengungkap peristiwa kematian dari Dr. Marwanti, ya. Sudah enam kali dilakukan oleh TKP dan ada 28 orang yang sudah diambil keterangan sebagai saksi dan kasus ini juga sudah kita naikkan ke dalam ranah penyidikan. Untuk visum sudah dilakukan di rumah sakit umum daerah Nabi Reh. Kemudian dibawa ke Makassar untuk dilakukan otopsi. dan juga terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kematian dari dokter ini, sementara dalam pemeriksaan laboratorium forensik. Dan kami masih menunggu hasil dari otopsi dan juga hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Pihak rumah sakit mana, Pak, yang melakukan otopsi ini, Pak? Ya, di rumah sakit Bayangkara Polda Sulawesi Selatan. Dan untuk saksi, sejauh ini sudah kami konfirmasi 28 berarti, Pak, ya. Bukan 23 berarti, ya. Ya, 28 orang saksi yang sudah diambil keterangannya. Namun ini tentunya hasil dari nanti pemeriksaan terhadap barang-barang yang terkait pada saat ditemukannya jenasa. Dari laboratorium forensik, juga kami ada meminta pemeriksaan handphone dan laptop di Mabes Polri terkait dengan komunikasi yang dilakukan oleh dokter pasiput. Baik. Pak Syahril, terkait juga dengan pengawasan. Kita tentu ingin memberikan perlindungan jaminan keselamatan untuk rekan-rekan kita yang mengabdi kepada masyarakat di sejumlah daerah yang bisa dikatakan rawan, potensi, maupun juga berpotensi, seperti itu, ya. SOP bagi mereka ketika mengabdi di daerah, itu seperti apa, ya, Pak? Terima kasih, Mas. Jadi, sebetulnya kita sudah ada undang-undang tentang tenaga kesehatan, ya. Khususnya yang akan bertugas di daerah-daerah yang pedalaman atau daerah terpencil. Di situ disebutkan dalam salah satu pasalnya negara, pemerintah, daerah itu harus menjamin keselamatan dan keamanan, ya, serta kesehatan semua petugas kesehatan yang bertugas di daerah tersebut. Karena kita tahu, ya, begitu sulitnya dokter-dokter, terutama dokter spesialis yang akan memilih, ditugaskan ke sana kalau harus memilih sendiri. Sehingga, pilihan mereka ini harus betul-betul kita berikan perhatian dalam bentuk tadi. Bagaimana keselamatan, keamanan, betul-betul kita jaga bersama. Nah, tentu saja dengan pengalaman yang sangat memilukan ini, kita harus memperbaiki suatu sistem yang ada, yang sudah ada, ini sebetulnya untuk kita tingkatkan. Saya setuju dengan keluarganya tadi, mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir, ya, bagi tenaga kesehatan yang menjadi korban karena kemungkinan kita harus mendekatkan pengawasan dan keamanan buat, apa namanya, buat seluruh petugas yang sedang bertugas di sana. Jadi, satu-satu statement kami adalah kita harus memberikan kepenhargaan, kemudian jaminan, ya, kehadiran kita negara untuk menjaga mereka. Karena mereka hanya khusus bertugas untuk memberikan layanan kesehatan saja. Baik, terima kasih, Bapak-Bapak. Pak Syarir, pertanyaan saya sebelum menjaga tadi, menjadi pertanyaan awam bersama, bagaimana upaya monitoring kepada rekan-rekan yang bertugas di lapangan dari Kementerian Kesehatan, Pak? Ya, terima kasih. Jadi, kita sangat berharap terutama penempatan dokter di daerah yang pedalaman, terpecil, atau ada rawan, lah, itu sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kesehatan tadi, memang harus mendapatkan perhatian bersama, ya, terutama pemerintah daerah, juga termasuk aparat keamanan. Nah, tentu saja, kami dari Kementerian Kesehatan mendelegasikan kepada jelas kesehatan maupun pemerintah daerah. Dan mereka sudah punya mekanisme bagaimana melindungi, saya kira, bukan hanya tenaga kesehatan, tapi tenaga-tenaga memang diperlukan oleh masyarakat di sana untuk memberikan layanan. Dan kami selalu monitor bersama perhimpunan, ya, asosiasi dokter-dokter, ada ID, ada perhimpunan dokter paru, untuk memantau bagaimana kecukupan tenaga di sana dan bagaimana juga tadi kalau kita dengar dokter mawarti ini sudah habis bahasa wajib kerjanya dan akan segera pindah ke Tangerang, ya. Dan itu sebetulnya sudah kita siapkan penggantinya dari perhimpunan dokter paru Indonesia bersama pemerintah daerah. Dan hari itu sebetulnya sudah beliau ini akan dilakukan wawancara di salah satu rumah sakit itu untuk diterima sebagai dokter di Tangerang tersebut. Dan penggantinya sudah ada yaitu dokter Tias, ya, yang saat ini sebetulnya sudah ada di Nabire sedang mengurus perizinan untuk siap menggantikan dokter mawarti. Jadi intinya tentu saja perlu pengawasan yang lebih ketat bagaimana antara pemerintah daerah, kepolisian, dan juga kementerian kesehatan. Dan kami terima kasih, ya, kepada Pak Bapak Beni kepolisian, ya, sangat cepat, tegas, dan cepat sekali, ya, melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dan investigasi termasuk tanggal 13 yang lalu melakukan otopsi. Dan kita berharap sesuai apa yang disetapkan oleh Menteri Kesehatan, Bapak Menteri akan menjamin bersama Kapolri pendidikan ini harus transparan dan dibuka kepada publik untuk pembelajaran kita bersama. Ya, sebelum saya akan membahas mengenai pengganti, yakni Dr. Tia Sbegito yang saat ini sudah ada di Napire. Pak Sardil, saya akan kembali ke Pak Beni. Pak Beni, menjadi pertanyaan, 28 saksi diperiksa itu berasal dari mana saja, Pak, ya? Ya, ke-28 orang saksi itu yang ada di sekitar rumah sakit, kemudian di sekitar tempat tinggal atau rumah dinas rumahan RSUD Napire, dan juga orang-orang yang berada di tempat praktek dokter di Apotek Pelita. Oke. Pak, ini menjadi pertanyaan masyarakat juga terkait dengan memetakan potensi-potensi bahaya sendiri. Ini menjadi pertanyaan masyarakat di luar Papua, ya? Orang-orang mengetahui seberapa besar potensi bahaya yang terpetakan sebenarnya untuk di wilayah Napire sendiri, Pak Benny? Untuk di wilayah Napire, itu cenderung situasinya aman, jarang terjadi konflik, beda dengan di daerah-daerah lain seperti di wilayah kegunungan. Oke. Kalau kita bicara mengenai pengamanan, Pak, dan juga monitoring tentunya ketika kita bicara monitoring rekan-rekan yang bertugas di daerah pasti ada juga melibatkan dari pihak kepolisian juga untuk membantu jika kalau ada pelaporan ataupun juga monitoring mengenai aktivitas mereka, rekan-rekan semuanya. Sejauh ini, apakah untuk wilayah Napire sendiri ada laporan-laporan seperti itu, Pak? Atau sejauh ini lebih kondusif? Ya, artinya koordinasi antara RSUD dengan Torres Napire itu sudah terbangun baik karena memang tentunya setiap ada kejadian di masyarakat yang menyebabkan korban jiwa tentunya akan langsung ditangani oleh RSUD dan terkait dengan keamanan dokter sendiri yang ada di RSUD mereka sudah ditempatkan di perumahan dokter di belakang rumah sakit saya yakin keamanan merupakan sudah terfasilitasi yang melayar rumah sakit semua daerah demikian baik tanpa mengurangi rasa hormat juga kepada keluarga dalam wawancara kami yang dilakukan sebelumnya Pak Benny mengatakan bahwa dikatakan pada waktu itu saksi mengatakan korban dalam kondisi mulut berpusat bahkan ada luka leban di tubuh korban nah apakah ada indikasi sementara tindak kekerasan sebelum korban meninggal Pak Benny ya saya tidak bisa memberikan kesimpulan secara dini terkait penyebab kematian dari dokter Marwanti tersebut karena diduga hasil visum awal di rumah sakit umum daerah disampaikan bahwa jenazah itu sudah meninggal lebih dari 12 jam jadi kemungkinan bahwa mayat tersebut lebam karena sudah meninggal lebih dari 12 jam untuk motivasi yang lainnya dokter tersebut juga tidak ada dari wayat penyakit jadi hingga saat ini kita masih menunggu hasil otopsi yang dilakukan oleh rumah sakit bayanggara koda Sumatera Selawesi Selatan baik kami akan nantikan juga hasil dari otopsi yang kami harapkan bisa segera kemudian dibuka begitu kepada masyarakat Pak Syahril terkait dengan dokter yang menggantikan almarhum di Nabi Reh sendiri adakah persiapan khusus yang disampaikan ataupun juga pembekalan tertentu ya terima kasih pertama kita berikan penghargaan kepada dokter Tias yang siap mengganti ya mudah-mudahan dengan kejadian ini pun tidak melunturkan niat dan semangatnya dan Alhamdulillah kita pantau dokter Tias sudah memang betul-betul siap untuk mengabdikan di sana dan kita jamin layanan khusus yang paru di kabupaten Nabi Reh ini dapat berjalan sesuai dengan yang sudah ada melanjutkan layanan atau perjuangan dari dokter Mawarti baik Pak Syahril kalau kita lihat lagi dokter Mawarti ini satu-satunya dokter spesialis paru di Nabi Reh begitu adakah kemudian langkah dari kemudian kesehatan akan memetakan menambah jumlah bagi para dokter spesialis yang ada di daerah-daerah terkait kita mengingat kebutuhan masyarakat pun juga pasti semakin tinggi terima kasih jadi di Papua secara keseluruhan itu ada tujuh sebetulnya dokter spesialis paru dan memang di Nabi Reh satu dan saat ini sudah datang satu dokter Tias untuk bergantikan nah memang secara umum di Indonesia masih kekurangan dokter-dokter spesialis dan sub-spesialis ya kekurangannya dalam hal jumlah maupun dalam hal pemerataan nah untuk itu Kementerian Kesehatan yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri mempunyai program yang disebut Transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan yaitu dengan menambah kuota-kuota calon spesialisasi kemudian juga calon sub-spesialis di seluruh fakultas-fakultas kedokteran yang memang memberikan pendidikan kedokteran nah sehingga dengan menambah kuota ini tanpa mengurangi mutu itu akan menjawab kekurangan dan pemerataan dokter nah kemudian percepatannya yaitu dengan melalui biasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan sehingga mereka-mereka yang akan sekolah spesialisasi dan sub-spesialisasi ini akan mendapat biasiswa sampai selesai tentu saja dengan biasiswa ini diharapkan mereka juga akan siap untuk ditugaskan di tempat-tempat di mana membutuhkan dokter-dokter spesialisasi ini sehingga ini jawaban secara keseluruhan termasuk yang ada di Papua terima kasih atas dukungan